Tetapi kita jangan lupa juga, bahwasannya tujuan Nabi diutus, visi, misi beliau diutus, dan tujuan kita beragama ini, kita bersusah-susah datang ke sini, berjenggot, berjilbab, cerana cingkrang, kemudian dan sebagainya. Apa tujuannya semuanya? Tujuannya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, visi dan misi beliau, Sesungguhnya, ini memberikan batasan, hanyalah tujuan saya diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan ahlaknya manusia, memperbaiki adabnya manusia. Ini tujuan beliau diutus, kita pun jangan lupa, kembali kepada ahlak dan adab. Kemudian ini terakhir, saya nukilkan perkataan dari seorang ulama besar yang melihat fenomena di zaman beliau, yaitu Sheikh Al-Albani rahimahullah. Seorang ulama besar, muhaddis, bahkan ada yang mengatakan beliau mujadid di abad ini. Beliau melihat suatu fenomena yang terjadi di zaman beliau, dan zaman beliau, zaman kita juga. Saya bacakan dari ucapan beliau, Apa kata Sheikh Al-Albani? Ini mengingatkan kita semua. Kuntu dahulu, aku mengira, permasalahan dunia Islam ini, hanyalah jauhnya mereka dari pemahaman la ilaha illallah. Artinya, dulu Sheikh Al-Albani mengira masalah umat ini, karena tidak paham tawhid dan akidah yang benar. Memang ini benar. Tetapi ma'azaman setelah berlalu waktu, beliau melihat, ya, ihwan-ihwan ini, orang-orang yang belajar tawhid katanya, orang-orang yang belajar iman, orang-orang yang belajar akidah katanya, Sirtu atabayanu dan ternyata telah jelas bagiku, ternyata ada masalah yang lain. Apa katanya beliau? Bahwasannya manusia, kebanyakannya, Ternyata manusia, kebanyakannya tidak berakhlak dengan ahlak islami yang benar, kecuali sedikit saja. Itu yang dilihat oleh Sheikh Al-Albani, ya, orang-orang yang dilihat sekeliling beliau, Orang-orang yang belajar tawhid, belajar akidah, belajar ini dan sebagainya, ternyata tidak melahirkan ahlak yang baik. Melahirkan muskilah juga. Dan ini yang perlu kita kembalikan lagi, kita perbaiki bersama dan menjadi PR kita bersama. Dan terakhir saya ucap, saya nukilkan perkataan dari Sheikh Al-Husaymin, Penuntut ilmu, apabila tidak berhias dengan ahlak yang mulia, Maka sesungguhnya, proses dia menuntut ilmu tidak ada faedahnya dan sia-sia. Jadi hati-hati, apabila kita menuntut ilmu, belajar, kemudian ahlak kita rusak, Adab hilang, ini tidak ada gunanya, Adalah faedah.